Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Dhafri dan juga Alina akan bertindak tegas terhadap Bumira Dan akan melaporkan Bumira ke kantor polisi Nah kira-kira apakah nanti Bumira akan mengakui jika dirinya juga termasuk suruhan dari Bu Nadia Atau justru sebaliknya Bumira akan bungkam dan merahasiakan semuanya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana Saat itu Shiva yang berangkat bekerja Diantar oleh Alina dan juga Dhafri ya kawan-kawan Ya pada saat itu Saat perjalanan Alina terlihat begitu bahagia Karena dirinya akhirnya bisa bertunangan dengan laki-laki yang sangat ia cintai Namun berbanding terbalik Dimana Shiva justru merasa sangat bersedih Karena melihat betapa bahagianya Alina dengan suaminya ya kawan-kawan Ya Alina terlihat begitu bahagia dengan Dhafri Sedangkan Dhafri adalah suami dari Shiva Sehingga hal itulah yang membuat Shiva sangat hancur Bahkan ketika Dhafri sedang bernyanyi bersama dengan Alina Saat itu perasaan Shiva pun semakin bertambah hancur Lalu kemudian adegan pun berganti Dimana pada akhirnya Shiva telah sampai di tempat kerja Ya saat itu Shiva akhirnya turun dari mobil Dhafri ya kawan-kawan Setelah Shiva masuk Ternyata Alina sangat penasaran Sebenarnya siapa orang yang telah tega berbuat jahat kepada Shiva Alina yang mengetahui jika orang yang telah berbuat jahat kepada Shiva Belum ditemukan Alina dan juga Dhafri pun berencana untuk melakukan penyelidikan ya kawan-kawan Akhirnya mereka pun menyamar Dimana saat itu Alina dan juga Dhafri menggunakan jaket hitam dan juga topi ya kawan-kawan Agar tidak ada satu orang pun dari karyawan Alina yang mengenali Alina Nah sementara itu saat Shiva baru masuk Kerja ya kawan-kawan Saat itu Bumira langsung menyambut Shiva dengan sebuah cacian ya kawan-kawan Dimana Bumira memarahi Shiva Bumira saat itu mengatakan Selamat datang Tuan Putri Apakah karena kamu adalah keponakan dari pemilik pol ini Sehingga kamu bisa datang dengan seenaknya Saat itu Shiva justru mengacifkan Bumira ya kawan-kawan Shiva tak ingin menanggapi pocahan dari Bumira tersebut Dan Shiva berpamitan Karena dirinya harus segera berganti baju dan melanjutkan pekerjaannya ya kawan-kawan Bumira pun terlihat sangat marah karena dicuiki oleh Shiva Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar Teman-teman semua Menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate Berita-berita terbaru Mengenai alur cerita Sinetron Taijiwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman Menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Karena Bumira yang pada saat itu marah Bumira pun ingin mengerjai Shiva ya kawan-kawan Saat itu ketika Shiva Sedang mencatat barang-barang yang akan Dikirim ke supermarket Saat itu Bumira justru Malah Ingin mencelakai Shiva ya kawan-kawan Dimana saat itu ketika Shiva Sedang turun menggunakan eskalator Bumira justru malah Mendorong jatuh Semua barang-barang yang berada Di troli ya kawan-kawan Saat itu Dhafri dan juga Alina Melihat semua kejadian itu Ya Saat itu Dhafri pun langsung berlari Untuk menyelamatkan Shiva ya kawan-kawan Karena Dhafri tak mau Jika sampai Shiva Mengalami luka-luka Akibat tertimpa dari troli tersebut Seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana saat itu Dhafri ternyata melindungi Shiva Dari troli tersebut ya kawan-kawan Hingga pada akhirnya troli tersebut justru malah menabrak Dhafri Bumira yang pada saat itu melihat bahwa Ternyata apa yang dilakukan salah sasaran Bumira pun langsung berlari ya kawan-kawan Untuk menghindari Alina dan juga Dhafri Dhafri dan juga Alina pun langsung bergegas Untuk mengejar Bumira ya kawan-kawan Saat itu Alina terlihat sangat marah Alina terus-menerus berteriak agar Bumira berhenti ya kawan-kawan Namun Bumira tidak mau berhenti Hingga pada akhirnya Dhafri mengejar Bumira ya kawan-kawan Setelah beberapa saat bermain kejar-kejaran Pada akhirnya Dhafri dan juga Alina berhasil Untuk menangkap Bumira Saat itu Dhafri dan juga Alina mengintrogasi Bumira Mengapa Bumira sampai tega Berniat untuk mencelakai Shiva Apakah Shiva berbuat salah kepada Bumira Sehingga Bumira sampai melakukan hal seperti itu Bumira pun terbata-bata sambil mencari alasan ya kawan-kawan Saat itu Alina benar-benar sangat marah kepada Bumira Karena Alina sangat yakin bahwa Bumira juga adalah orang yang Mencelakai Shiva saat di ruang pembeku ya kawan-kawan Alina pun sudah tidak tahan lagi Alina mengancam Bumira bahwa dirinya akan dilaporkan ke gantor polisi Atas tuduhan Mencelakakan Shiva ya kawan-kawan Itu percobaan pembunuhan Bumira pun dipaksa mengaku Disuruh oleh siapa Apa Bumira Melakukan hal tersebut karena inisiatif sendiri Sebenarnya Bumira ingin Mengatakan bahwa dirinya disuruh oleh Bum Nadia Namun Bumira teringat bahwa Bum Nadia mengancam dirinya Dan mengatakan Jangan pernah membawa-bawa Bum Nadia dalam kasus ini Bumira akhirnya mengatakan jika ini adalah inisiatif sendiri Karena Bumira sangat tidak suka dengan adanya Shiva di tempat kerja tersebut Dengan adanya hal ini Alina pun merekomendasikan Bumira untuk dipecat ya kawan-kawan Karena Alina tidak menyukai tingkah laku dari Bumira tersebut Alina akhirnya menyuruh ayahnya untuk memencam Bumira Agar Shiva bisa bekerja dengan tenang di mall tersebut Nah itu dalam prediksi dari Mimin Bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi Seputar alur dari Cerita sinetron Touch with Cinta Terima kasih Untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya Dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih